Kita bejek gitu ya Tuh, dia belum masuk nih tenaganya Begitu di atas 3000 baru Tenaganya kick in Halo guys, selamat datang kembali di CVT Cars Video Saya Anto Show Kembali lagi sama gue, Reza RFR Suzuki New R3 Ya, Suzuki R3 yang facelift Mendapatkan ubahan yang memang Sangat penting dikala bensin Sedang mahal-mahalnya seperti ini Ya namun, ternyata Yang mendapatkan sistem mild hybrid Dari Suzuki itu Hanya pada varian GX Dan juga Suzuki Sport Nah, kali ini Di samping kami sudah ada varian GL Yang memang jarang banget ter-review sama orang-orang ya Ini varian GL Akhirnya juga kami pertama kali ketemu Sama Suzuki R3 facelift Yang varian GL Ini pertama kali Dengan ubahan yang ternyata juga agak mirip-mirip Dengan varian GX Apakah varian GL lebih worth it Dibandingkan dengan dua varian ini Dan manakah varian Suzuki R3 facelift Yang paling value for money So, tanpa-tanpa lama-lama Ini dia CVT Choice New Suzuki R3 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sebelumnya kami ingin berterima kasih terlebih dahulu terhadap Mbak Erika yang sudah menyediakan ketiga varian dari Suzuki R3 yang facelift Yang mana mulai dari varian GL, GX dan juga SS ini untuk kita kumpas perbedaan masing-masing variannya Jadi kalau kalian tertarik untuk memberi New Suzuki R3 varian apapun atau Suzuki-Suzuki lainnya hubungi aja Mbak Erika disini pastinya akan ada diskon yang sangat menarik Dan bahkan untuk R3 aja yang baru keluar udah dapet diskon mencapai 20 jutaan Dan ya kalau kalian mau lebih tinggal lawan sendiri aja deh ke Mbak Erika kontak aja langsung Mbak Erika Nah sebelum kami lanjutkan kami akan membahas dulu tiap varian harga-harga dari tiap varian ini Varian Suzuki New R3 ini atau yang R3 facelift itu ada 4 varian Mulai dari yang varian GA, terus ada yang varian GL, varian GX dan juga varian Suzuki Sport paling tingginya Varian GA tapi memang diperuntukkan hanya untuk fleet ya Yang varian GA manual itu ditawarkan dalam harga 225 juta 100 ribu rupiah Lalu varian GL yang manual yang sudah facelift dengan tampang seperti ini ya Itu dia dimulai dari harga 248 juta 500 Lalu yang varian otomatisnya seperti yang kami miliki ini di 259 500 Dan lanjut ke yang varian GX yang sudah mendapatkan teknologi mild hybrid Varian GX manualnya itu mulai dari 270 juta 300 ribu rupiah Yes Dan yang varian otomatisnya di 281 juta 300 ribu rupiah Sedangkan yang varian SS Varian SS-nya ini yang paling murahnya di manualnya itu sama seperti yang GX yang otomatisnya Di 281 juta 300 Dan yang varian paling tingginya yang varian otomatisnya di 292 juta 300 ribu rupiah Yes Jadi sebenarnya Suzuki R3 ini memiliki value for money yang paling tinggi sih Kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya Karena sudah mendapatkan teknologi mesin paling baru Yang paling cocok dengan kondisi masa kini Tapi Harganya masih jauh di bawah 300 jutaan Apalagi ingat rival-rivalnya yang ada yang juga fitur safety-nya mirip dengan si R3 ini Harganya sudah tembus di atas 300 juta Jadi memang sangat menawarkan value for money Nah yang uniknya yang kami ingin bahas kali ini adalah varian GL Kehadiran varian GL ini sangat menarik Meskipun varian GL memiliki kekurangan dibandingkan dengan dua varian ini Tapi dia gap harganya lumayan jauh dibandingkan dengan varian termurahnya Suzuki R3 varian GL R3 GL ini ditawarkan dari 248 juta Yang sedangkan yang ini 270 juta Itu artinya perbedaannya mencapai 22 juta dari yang varian GL dengan yang varian GX-nya Apa saja yang membedakannya? Paling pertama ya itu adalah pada bagian mesinnya Mesinnya Mesin mobil ini sejatinya semuanya menggunakan kode mesin yang sama ya Masih K15B 1500cc dengan tenaga 104 PS dan torsinya di 138 Nm Tenaga itu dialirkan ke roda depan melalui pilihan transmisi 5 percepatan manual dan juga 4 percepatan otomatis Nah bedanya dimana? Bedanya kalau di mobil ini dia masih menggunakan mesin yang sama dengan R3 yang pre-face lift Yang mana tidak ada tambahan baterai atau mild hybrid Mobil ini pure dengan mesin K15B-nya Jadi mesinnya sama persis dengan yang ada di XL7 Dan juga sudah sama dengan yang di Baleno sekarang yang facelift Karena sudah pakai mesin yang sama seperti ini Sedangkan di varian GX dan juga varian Suzuki Sport Dengan gap harga 22 jutaan Mobil ini mendapatkan sistem mild hybrid terbaru Yang mana total baterainya itu adalah 6Ah atau 12V Menggabungkan antara akinya yang diperbesar Ini kalau kalian bandingkan akinya si GX dan juga si GL ya Jadi memang hampir setengah kali lipat lebih besar Atau dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan varian GL-nya Jadi itu lebih bagus Dan ditambah lagi, disupport lagi Dengan adanya baterai yang ada di dalam kabin di kursi penumpang kiri bagian depan Yang mana itu juga membantu untuk sistem pengaliran daya baterainya Dan pengaliran daya baterainya itu melalui kabel yang memang ada tuh yang menjuler dari bawah kab mesinnya Membuat mobilnya jauh lebih efisien dan juga membantu akselerasi dari mobil ini Nah later on kita akan tes perbedaan efisiensi dari kedua mobil ini Yang varian yang non belum pakai mild hybrid dengan yang sudah pakai mild hybrid ini Perbedaan berikutnya adalah pada bagian desainnya Perbedaannya pasti tiap varian dibedakan dong tiap desain-desainnya Tapi uniknya ketika pada varian facelift ini Yang paling terasa terlihat perbedaannya adalah pada varian GX dan juga varian GL Kalau dari depan sini ya GX, GL dan depan sini maupun pada bagian belakang Karena yang depan sini sekarang di bagian grillnya dia dapat grill terbaru Dia kayak 3 dimensi gitu ya Begitu juga pula pada bagian GL juga seperti itu Nih, kalian lihat ya Perbedaannya seperti ini Tapi justru di varian SS dia masih tetap menggunakan grill yang sama persis dengan yang sebelumnya Dia masih sama persis ya Dari depan sini kelihatan ini honeycomb yang sama seperti yang varian sebelum facelift Sayang sekali Memang masih sama persis dari mulai bagian lampu Desain layout lampunya, layout di bagian bawah fog lampnya Layout DRLnya, fog lamp dan juga rear bumper Lower bumpernya semua masih sama persis Kalau di GX, meskipun lower bumpernya sama Tapi at least di bagian grill terasa terlihat perbedaannya Jadi kayak lebih kerasa faceliftnya lah Walaupun memang faceliftnya minim sekali sih Namun memang untuk varian SS dan juga varian GX Mendapatkan teknologi terbaru yaitu auto headlamp pada lampunya Jadi sudah lebih better lah Kalau sedangkan si GL memang belum ada penambahan teknologi tersebut Pada bagian samping, kalau pada bagian samping Uniknya kesannya si Suzuki Sport ini kesannya mendapatkan kan desain terbaru yaitu pada bagian velgnya Tapi kalian bandingkan kedua mobil tersebut Nih, varian GL dengan varian Suzuki Sport Sejatinya, kedua mobil ini memiliki velg yang sama Tapi di varian SS warnanya dibedain Sebenarnya secara layout, bentuknya, desainnya, ringnya sama persis semuanya Dan bahkan si GX-nya ini Sejatinya masih mendapatkan velg yang sama dengan yang pre-face lift Yaitu masih di yang desainnya baling-baling gitu ya Ketiganya tidak ada perbedaan size dari dimensi velgnya Semuanya masih sama 185, 65, R15 Jadi semuanya ring 15 semua Seharusnya yang varian SS karena dibikin lebih spesial Harusnya bisa dibuat lebih tinggi gitu 16 inci Di saat rival-rivalnya sekarang sudah ada yang pakai 17 inci Sisanya kalau dari samping Tidak ada perubahan signifikan pada ketiga varian ini Varian GL tetap belum mendapatkan send pada bagian spion Sendnya masih di bagian bodi Dia juga belum mendapatkan keyless entry Sedangkan varian GL sudah mendapatkan send di spion Dan sudah auto retract dengan sudah adanya akses keyless entry Jadi bagus Walaupun masih pakai velg yang lama ya Sedangkan varian SS sudah auto retract juga Dan keyless entry Sisanya overall kayak misalnya bodykit-bodykit Semuanya masih sama persis dengan yang SS sebelum facelift Pada bagian belakang semuanya mendapatkan sentuhan baru pada dekat lampu bagian atas Yang mana sekarang dia ada aksen 3 dimensi gitu yang menonjol gitu ya Baik yang GL, GX maupun yang SS semuanya sama Sekarang jadi atas gitu Chrome-nya tidak lagi yang menyambung dari antara kedua lampu kanan maupun kiri Sekarang sudah dari atasnya gitu Jadi lebih bagus sih Kesannya lebih mature lah Apalagi kalau di warna hitam pada varian SS seperti ini Menurut kami jadi lebih cantik sih varian SS-nya Tapi kalau ada varian yang GX maupun yang GL Jadi memang terkesan lebih sepi Karena yang bagian dulunya itu sebekas krom jadi sewarna body Sisanya seperti kombinasi lampu yang memang masih L gitu pada kombinasi lampu Semuanya masih sama persis Varian GL dia belum ada LED bar Dia ketika nyala lampu malam dia langsung yang titik-titik LED Sedangkan mulai dari yang GX sampai yang SS sudah ada yang LED bar Dengan titik-titiknya itu menjadi lampu remnya Lampu sen dan lampu mundurnya semua varian masih bohlam Sisanya seperti sensor parkir, dua titik dari seluruh varian sama Tapi untuk kamera mundur mulai dari varian GX aja sampai varian SS GL kalian minta aksesori sendiri aja sama Mbak Erika oke Pasti dikasih lah Karena since head unit di dalam sudah double din Sudah touchscreen untuk varian GL sekalipun Nah perbedaan-perbedaan pada bagian interior Sebelumnya kita bahas dulu pada bagian kuncinya Jadi karena varian GL ini since tadi kami bilang dia belum mendapatkan keyless entry Dia kuncinya masih begini Ya ini sayang-sangat disayangkan sekali ya Kunci seperti ini sudah ada dari tahun 2005 kali ya Belum ganti kunci non-keyless-nya Suzuki Seharusnya bisa diubah seperti layaknya si keyless-nya Suzuki Yang mana keyless-nya Suzuki saja sudah ganti tiga kali Pertama bentuknya yang pertama kali dia ada di Grand Vitara yang kotak begitu Terus lalu yang mirip dengan Nissan ya Terus lalu yang terakhir seperti sekarang Yang bahkan di R3 baru ini sudah ada biru-birunya Karena mereka melambangkan mereka itu yang varian hybrid Sedangkan ini tahun 2005 sampai sekarang 2022 17 tahun kuncinya masih gini aja yang gak berubah Sayang banget Saya nyalain dulu yuk Ini mah colok-colok gak apa-apa Karena memang beberapa rivalnya untuk yang varian tengah atau yang varian bawah seperti ini aja Memang rata-rata juga masih colok-colok Yang membedakan dengan varian GX dan juga Suzuki Sport Adalah penggunaan material-material di dalamnya Sekarang kalau misalnya varian Suzuki Sport itu dia pakai aksen karbon Sedangkan varian GX dia pakai aksen kayu-kayu Diwarnain ash grey gitu ya Bagus jadi lebih terasa mewahnya Sedangkan kalau di mobil ini Dia sekarang pakai aksen kayak garis-garis keras gitu ya Plastik, memang plastik ini Lapisan plastik tapi dia diberikan aksen kayak garis-garis keras gitu Kalau kita garuk-garuk tuh ada suaranya gitu Ya memang wajarnya kayak varian paling bawah Dan sekarang varian GL juga tidak lagi menggunakan warna terang Seperti pre-faceliftnya Dia sekarang sudah berwarna gelap Jadi yang terang itu kata orang Suzuki-nya hanya yang varian GA saja Tapi kami belum pernah ketemu sih varian GA seperti apa yang facelift ini Yang berbedanya lagi Di bagian door trimnya juga sama Dia berlangsung ya dari yang aksen garis-garis ini juga berlangsung kepada bagian door trim Door trim juga sama Dan pada bagian door trim Kalau di varian GX dan juga varian Suzuki Sport itu Dia ada bahan fabric Kalau di sini hanya plastik saja Jadi yang lapisan fabricnya itu jadi bagian plastik keras gitu Tapi nggak apa-apa masih enak untuk jadi sandaran tangan Masih lumayan lah Tapi ya sayang sekali didominasi dengan plastik-plastik gelap Dan karena warnanya gelap tuh memang di sini jadi lebih terasa gelap ya Apalagi dengan penggunaan material yang lebih standar Pada bagian setirnya perbedaannya dengan yang varian SS itu dia ada jajetan dengan warna jajetan warna merah Kalau yang di varian GX itu ada jajetannya sewarna dengan warna kulitnya Kalau di sini tidak ada jajetan sama sekali Ini pure plastik Semuanya plastik Konturnya kalau digenggam memang terasa dia empuk plastik gitu ya Tapi bagusnya sekarang varian GL sudah mendapatkan audio steering switch dengan bluetooth telepon Jadi udah enak nih mobil Jadi kalau dulu polosan Kalau yang varian GLnya sekarang ada audio steering switch lah Oke lah MID-wise speedometernya jadi mirip sekali dengan varian Suzuki Sport dan juga GX yang pre-face lift Sekarang dia tengahnya MID MID-nya juga bisa menampilkan beberapa tampilannya Seperti average fuel consumption, real time consumption Terus juga range dan segala macamnya bisa ditampilkan dari sini Dan menampilkan tuas transmisi Dan kalau misalnya di varian otomatis juga bisa menampilkan P, R, D, N dan juga 2 dan L gitu ya Lalu tuas transmisinya ini Terus juga bagian chillernya ini disini tidak ada jadinya ya Jadi cup holder biasa aja Tapi bagian AC-nya bagusnya sekarang sudah digital dan ada mode Max SE Nah wuhh langsung ngejos gitu ya Jadi AC digital seperti ini yang teknologi digital non auto climate control baru di varian GL Sedangkan varian GX dan SS sudah proper auto climate control Jadi yang ada di expander gitu misalnya ya Masih AC digital tuh Setaranya sama varian GL berarti kalau di Suzuki Head unitnya dia masih sama persis dengan varian SS dan juga GX Persis semuanya ya Dia sudah bisa diatur melalui steering switch juga Pengaturan tempat-tempatnya kompatmen semuanya sama Spionnya belum DNA view juga sama Kaca cuma hanya di bagian kiri juga sama Di kanan nggak ada apapun Dan namun bedanya di bagian kanan sini Kalau di varian SS lengkap ya Mulai ada traction control, idling start stop Dan juga DRL gitu Dan di varian GX tuh dia minus yang varian DRL Dan disini dia kosong cuma ada tombol untuk sensor parkir saja Perbedaan pada mesinnya terlihat Perbedaan pada eksteriornya beda tipis Kami penasaran sama rasa mengudinya Yuk kita coba dengan varian GL dengan mesin lamanya Lalu abis itu kita coba varian GX dan SS Dengan mesin terbarunya Apakah sesignifikan itukah? Sehingga membuat kita harus memilih varian GX atau SS Atau varian GL ini sudah sangat cukup Dengan harga yang lebih murah Rp22 juta dibandingkan varian GX sekalipun Let's go, kita coba yuk Ya, berkendara bersama Suzuki R3 yang varian GL facelift Sejatinya memang karena tidak ada perbedaan pada bagian mesin Pada kaki-kaki dan juga suspensi semua masih sama persis Varian GL ini mirip sekali Masih mirip sekali dengan varian yang GL pre-facelift GX pre-facelift dan juga SS pre-facelift Bukan hal buruk Memang dari dulu terkenal dengan tenaganya masih cukup oke Masih responsif Dan kenyamanan suspensinya juga masih yang terbaik lah di kelasnya Walaupun beberapa rivalnya sudah ada yang improve Dia hanya kalah lah sama salah satu rivalnya Yaitu si Xpander aja Memang Xpander sekarang jauh lebih improve Soal suspensinya jadi lebih lembut Tapi ini masih kedua lah terbaik lah Masih oke lah di kelasnya Yang kami suka juga ya di varian GL Walaupun dia bukan varian tertinggi Dia tetap mendapatkan jok yang tetap sama persis Dengan varian atas-atasnya ya Kontur joknya sama Walaupun secara pengaturan dia tidak ada head adjuster ya Di sini Dia tidak ada Dan pengaturan setirnya Seluruh R3 dia belum ada telescopic Jadi memang posisi mengudi Agak sedikit kurang pas Tapi enaknya Kursi itu besar Kursinya ini bahkan kalau bisa kami bilang Adalah kursi LMBV terbaik di kelasnya Secara bentuk Secara kontur Dia punya side support yang sangat benar-benar supporting Dan juga dia shoulder yang supportnya di bagian shoulder ini juga supporting Jadi kalau si Expander sama R3 ini punya jok paling besar di kelasnya Dua-duanya Tapi untuk keususan supporting Di bagian kiri dan kanan Di bagian pinggang dan juga bagian bahu R3 lebih baik Even sampai varian GL nya Jadi bagus banget Nggak di downgrade sama sekali untuk urusan itu Tapi sayang untuk varian yang GL ini Karena dia belum mild hybrid Ketika kita macet-macetan seperti ini ya Dia masih belum ada Adeling start stop Dan juga Bantuan dari tenaga mild hybridnya Ketika menjalankan mobilnya Jadi ketika menjalankan mobilnya seperti ini Dia agak sedikit lebih Boros dibandingkan dengan varian yang GX dan juga SS Karena tidak ada bantuan tenaga listrik Dan juga tidak adanya fitur adeling start stop Sehingga kita lebih sulit untuk menjaga efisiensi Dalam kotanya varian GL ke bawah ini Jadi Ya kalau kalian lebih Butuh yang efisiensi Kayaknya sih Lebih baik ambil yang varian GX dan SS Tapi Meskipun ini tidak bisa dijaga terus Efisiensinya secara baik Dia tetap memiliki figure efisiensi yang sangat baik loh Dalam kota saja Pengetesan kami Dia masih bisa di 12,9 km per liter Dengan kecepatan rata-rata di 22 km per jam Dan untuk rute tol Di kecepatan rata-rata 100 km per jam Masih bisa di 18,6 km per liter Jadi masih cukup irit Cukup efisien lah mobil ini Namun Problem yang ada di Suzuki R3 GL ini Masih sama persis dengan yang R3 Preface Lift Yaitu tarikan bawahnya Dari RPM rendah sampai menengah Ke 3000 gitu ya 3000 RPM Itu dia memang ada gejala under power disitu Baru mulai tenaganya masuk Itu di atas RPM 3000 Jadi kita bejek gitu ya Tuh dia belum masuk di tenaganya Begitu di atas 3000 baru Tenaganya kick in Meski begitu Akselerasi 0-100 dari mobil ini masih cukup impressive 0-100 dari mobil ini masih bisa ditutaskan dalam waktu 12,4 detik Waktu yang generasi sebelumnya juga kami sudah tes di 12,4 detik Masih cukup oke Untuk mobil sekarang bahkan Ya masih lebih cepat dibandingkan beberapa rivalnya ya Nah sekarang kita coba aja yuk Yang varian mild hybrid Apakah sesignifikan itu perbedaan antara Varian yang non-mild hybrid si GL dan juga GA ini Dengan yang varian SS dan GX Langsung aja kita coba yang varian mild hybridnya Nah abis kita naik yang varian GL Kita sekarang naik yang varian GX Hybrid Nah sama-sama varian otomatis ya Tadi juga varian otomatis Ini juga varian otomatis Yang kami suka dari mobil ini adalah ya pastinya Dia posisi duduknya jauh lebih baik dibandingkan varian GL ya Karena varian GX ini sudah mendapatkan height adjuster Jadi kita bisa mendapatkan posisi duduk yang lebih baik Tapi sayang memang dia masih tetap belum ada teleskopiknya Dia masih tilt aja untuk pengaturan Jadi yang kami suka lagi dari mobil ini adalah Dia sudah, ini kita masih gelap ya Dia sudah dilengkapi dengan auto headlamp Jadi dia langsung bisa nyalain mobilnya sendiri Bagus gitu Ini fitur yang gak semua mobil LMPV punya loh Karena rata-rata LMPV seperti misalnya Expander dan juga Avanza Masih belum memiliki fitur itu Hanya si Stargazer aja yang ada fitur ini Dan enaknya lagi MID-nya itu juga lengkap banget Dia sudah bisa kita memantau tenaga listrik kita Torsi kita, power kita Terus kita bisa memantau ya Yang dialirkan tuh baterainya berapa persen Tenaga yang dialirkan berapa Interaktif lah, gak bosanin di jalan Gitu Bagus ya Di atas tiga gitu ya Di atas dua, tiga ke atas Dia sudah bisa mematikan mobilnya sendiri Yes Ini mati ya Keren Yang ketika kita nyalakan Jujur ini halus Bahkan lebih halus dibandingkan dengan Mobil-mobil yang harganya lebih mahal daripada mobil ini Karena memang mobil ini sudah dilengkapi dengan Fitur idling start-stop yang sudah dibantu dengan teknologi multi-hybrid Jadi ketika kita matikan Ketika nyala lagi Ini jauh sih, lebih halus Kalian rasain sendiri deh Halus banget mobilnya gak bergetar sama sekali Ada rivalnya yang sosokan punya fitur seperti ini Idling start-stop Tapi rasanya ketika menyala kembali itu kasar sekali sih Dan tambah lagi tidak hanya ini lebih halus Dia juga tetap bisa menjaga AC Tetap nyala audio Tetap nyala dengan sangat baik Karena akinya lebih besar Dan juga sudah ada tambahan baterai di bawah kursi jok Depan ini Dengan tenaga listriknya Memang terlihat selalu dibantu ya Apalagi kalau kita akselerasi Wuh Kalian bandingkan dengan tadi kami menarik dengan varian GL Dengan mobil ini Ini lebih terasa sih Kita bejek gitu ya Tuh, dia belum masuk di tenaganya Begitu di atas 3 ribu baru Tenaganya kick in Wuh, torsinya tuh dari bawahnya Sudah langsung cepat naik Karena memang tenaga listriknya tuh langsung membantu Ketika kita misalnya ber Akselerasi atau menggas dari dalam Apalagi ketika Buatannya sedang kondisi yang paling optimal Dengan varian yang GL sebelumnya Atau yang pre-face lift Dia lebih gahar sih tenaganya Memang kami sudah mengetes juga akselerasinya Akselerasi 0-100 dari mobil ini Mampu ditelaskan dalam waktu 11,7 detik Hampir 1 detik lebih baik dibandingkan dengan Varian GL dan juga varian pre-face liftnya Dan yang kami suka lagi dengan Suzuki R3 adalah Ke kedapan kabinnya Di varian GX ini Kebetulan pas kami tes yang varian GXnya Hujan turun cukup deras Kalian dengar sendiri nih Deras ya Deras banget sebenarnya nih Tapi Mampu teredam dengan sangat baik Tidak ada bunyi kelontang-kelontang yang berarti dari atas Jadi masih sangat Oke lah kalau dibandingkan dengan rivalnya Ada rivalnya bahkan yang harganya lebih mahal Punya Ke kedapan kabin yang lebih buruk dibandingkan dengan mobil ini Ini masih jauh lebih baik sih Suzuki lebih mengedepankan development soal Pada bagian mesinnya dibandingkan dengan suspensinya Di saat rivalnya tetap meng-develop soal suspensi Tapi dia lebih mengedepankan soal development pada bagian mesinnya Karena memang Suzuki tahu Kedepannya akan ada lonjakan harga bensin Yang mana mobil efisien itu sangat dibutuhkan Seperti R3 GX ini Mobil ini saja dalam kota menurut pengetesan kami Dia bisa di 18,2 km per liter Dan rute luar kotanya bisa di 22,6 km per liter Jadi masih sangat baik sekali Masih sangat baik sekali Masih sangat irit sekali Kami harus akui Mobil ini tetap memiliki value for money Yang lebih baik dibandingkan dengan varian GL sekalipun Dan bahkan varian SS nya Varian GX adalah varian Suzuki R3 yang paling value for money Karena dia tetap mendapatkan mesin terbaru yang sudah hybrid Mendapatkan efisiensi yang baik Akselerasi yang baik Teknologi mesin terbaru Namun tetap tidak meninggalkan kehebatan R3 Yaitu seperti kepraktisan yang paling baik di kelasnya Bagasi paling besar ya Dan juga legroom baris ketiga yang kedua terbesar di kelasnya Jadi kalian sudah mendapatkan semua package terbaik dari R3 Di Suzuki R3 GX Mild Hybrid ini Yah, habis kita rasakan perbedaan dari varian yang GL Yang masih pakai menggunakan mesin yang sebelumnya Dengan mesin yang varian hybrid yang sudah mendapat tambahan teknologi Mild Hybrid Memang terjadi perbedaan pada bagian tenaganya Karena memang ketika pertama kali jalan Mesin dari yang R3 yang terdahulu punya problem Di pada tarikan bawah, putaran bawah ya RPM rendah menuju tengah Sekarang sudah diperbaiki dengan adanya teknologi Mild Hybrid itu Sehingga dibantu dengan tenaga listrik Sekarang akselerasi lebih responsif dan akselerasi lebih tidak berat Tidak memberatkan kinerja mesin yang mana Menghasilkan efisiensi yang lebih baik lagi pada generasi yang sudah Mild Hybrid ini Bahkan pengetesan kami yang sebelumnya varian GL yang masih non-Mild Hybrid ini Dia paling tinggi luar kotanya di 18,6 km per liter Sedangkan rute dalam kota yang varian Mild Hybrid ini bisa di 18,2 km per liter Rute dalam kotanya yang Mild Hybrid sudah sama dengan rute luar kotanya yang varian non-Mild Hybrid Jadi sekarang perubahan pada varian yang GX dan juga SS Memang sangat relevan sekali dengan kondisi sekarang yang mana bensin sedang tinggi-tingginya Jadi meskipun varian GL dengan tambahan fitur yang sekarang sudah makin baik ya Sudah ada steering switch control Dengan head unit yang sudah lebih besar Asis sudah digital Tetap mendapatkan kelegaan seperti R3 sebelumnya Yang memang masih paling lega untuk urusan bagasi ya Namun mengingat kondisi dunia saat ini bensin sedang tinggi-tinggi ya Walaupun harga per barelnya sedang rendah ya Ketika video ini tayang Entah kenapa tapi di Indonesia harga bensinnya lebih tinggi Ya kami nggak tahu Tapi dengan kondisi bensin di Indonesia yang sedang mahal-mahalnya Menurut kami worth it lah Menambah sedikit 22 juta lah ibaratnya Ke varian GX-nya saja Karena dengan mengambil varian GX Fitur-fitur yang cukup lengkap seperti auto-auto headlamp Keyless entry Terus juga dia sudah mendapatkan Mild Hybrid MID terbaru Dan juga dia sudah mendapatkan steering yang memang jauh lebih mewah Hampir sama mewahnya dengan varian SS-nya Varian SS memang lebih unggul dalam soal tampilan Dengan body kit-body kit-nya dan segala macemnya Tapi soal value for money Varian GX lah yang paling worth it Dan itu masih belum dengan diskon Jadi hubungin aja Mbak Erika Kalau mau tahu diskon dari varian GX ini yang paling worth it Cek aja, tanyakan Mbak Erika Apa aja diskonnya Diskonnya berapa besar sih untuk si R3 GX ini Rumorisasi sampai 20 juta dan bisa dinego lagi lagi bahkan Kalau kalian bisa nego lagi lebih dari 20 juta Bahkan kalian bisa mendapatkan sebuah R3 GX Dengan harga R3 GL Lebih value for money bukan? Jadi hubungin aja Mbak Erika untuk pembelian Suzuki R3 dan Suzuki-Suzuki lainnya Oke CVT's, itu aja kesimpulan dari kami Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel Youtube CVT Indonesia Dan nyalakan lonceng notifikasi Main-main juga ke Instagram kami di AtCVT.Indonesia Dan bagi kalian yang tertarik nih Untuk melihat dan atau membeli Atau membandingkan spek-spek dari ketiga mobil ini Melalui website kami bisa Cek aja di website kami di CVTIndonesia.co.id Kalian bisa membandingin spek Harga semua sudah ada di situ Dan melakukan pembelian juga bisa dari situ Dan bahkan kalian mau baca-baca dulu Tentang berita soal Suzuki R3 Juga bisa melalui website kami Oke CVT's, terima kasih sudah menonton Kami pamit Oke CVT's, terima kasih sudah menonton Gue Rezia Refer Kami pamit undur diri Terima kasih sudah menonton